Berikut adalah 9 film yang saya sangat gemari yang tayang di tahun 2022 Ulasan lengkap setiap film bisa kalian cek di playlist ulasan seris dan film 2022 Di nomor 9 ada Bullet Train Bullet Train menyajikan ketegangan serta kelucuan di sebuah kereta peluru Film laga dengan komedi yang lebih memorable ketimbang aksinya ini Adalah sebuah film yang sukses menghibur saya dengan lelucon-leluconnya Bullet Train yang menampilkan Brad Pitt sebagai pemeran utamanya ini Merupakan film kocak yang cocok untuk ditonton jika ingin hiburan film laga dengan komedi yang absurd Di peringkat 8 ada Slumberland Slumberland membawa kita berpetualang ke dunia mimpi seorang gadis yang baru saja kehilangan ayahnya Film imajinatif ini saya jamin akan mengundang tawa kalian melalui performa Jason Momoa dan Marlo Barkley Dan juga akan membuat kalian sedih di sejumlah momennya Dari posisi ke 7 ada Black Panther Wakanda Forever Black Panther Wakanda Forever mempertemukan Wakanda dengan talokan Dalam sebuah konflik keselamatan dan integritas negara mereka masing-masing Film ini merupakan sebuah angin segar dari MCU dengan penyajian representatif budaya Mesoamerika Yang cantik dan menarik Bertengger di peringkat 6 ada The Unbearable Weight of Massive Talent Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai Nicolas Cage ini Merupakan film yang menyuguhkan dialog-dialog yang bikin ngakak Komedi spontan yang sering muncul tiba-tiba merupakan kejutan-kejutan lucu yang benar-benar menghibur saya Duet Nicolas Cage dan Pedro Pascal secara mengejutkan merupakan duo yang sangat cocok dalam membawakan film komedi Menduduki posisi kelima ada Noob Noob membawakan cerita keluarga Haywood yang mencari sesuatu yang aneh di peternakan mereka Keanehan ini mereka selidiki dan sesuatu yang tidak terduga mereka temukan Film dengan aspek misteri yang kuat dan menarik ini sangat membuat mengikuti kisahnya menjadi sangat menegangkan Kebenaran tentang misterinya benar-benar bikin penasaran dan jadi gak sabar misterinya terungkap Menunggu sampai misterinya terungkap sangat sepadan dengan waktu yang kita gunakan menuju ke terungkapnya misteri filmnya Film favorit saya selanjutnya adalah Chacha Real Smooth Film yang membawa saya melewati roller coaster emosional ini membuat saya merasakan apa yang dirasakan oleh sang karakter utama Dengan dialog-dialog sederhana yang mendalami kompleksitas emosi manusia Chacha Real Smooth berhasil memberikan tontonan yang menyentuh dan membuat waktu menonton menjadi tidak sia-sia Everything Everywhere All At Once menjadi film favorit nomor 2 saya di tahun 2022 Film bertema ancaman multiversal yang satu ini merupakan film dengan konsep yang unik Everything Everywhere All At Once menyuguhkan pengalaman menonton yang nano-nano Dengan konsep unik yang sederhana ditampilkan dengan cara yang gila Sangat lucu, sangat aneh, dan sangat menyenangkan serta menegangkan Film yang luas namun tetap terasa personal ini menampilkan ancaman yang mencakup multiverse Namun tetap terasa personal karena fokus yang tepat Film favorit saya tahun 2022 ini adalah Ngeri-ngeri Sedap Film yang memperlihatkan perjuangan Pak Sutri untuk membawa anak-anak mereka pulang kampung ini Adalah film favorit nomor 1 saya di tahun ini Film ini merupakan film terlucu yang saya tonton di tahun 2022 Film ini sukses bikin saya capek tertawa Walaupun begitu, film ini juga memiliki momen haru yang bikin nangis Dua kali deh nangisnya Pertama nangis ketawa dan yang kedua nangis sedih Ini film paling wajib nonton bareng teman-teman deh pokoknya Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai film favorit saya di tahun 2022 lalu Cek juga ulasan-ulasan saya lainnya di playlist berikut ini Terima kasih Terima kasih